Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Back with me again, Syahrul Erva Fahroriza And today we will learn a new material And the new material is analytical exposition Jadi balik lagi bersama saya, Syahrul Erva Fahroriza Pada kesempatan di hari ini, kita akan belajar materi baru Dan materi itu adalah analytical exposition Oke, without any further ado, langsung kita ke materi The first one is the definition of analytical exposition Analytical exposition is a text that elaborates the writer's idea about phenomenon surrounding Jadi definisi dari analytical exposition ini adalah Sebuah text yang mana text itu berisi tentang ide dari seorang penulis Yang isinya itu tentang fenomena-fenomena di sekitar kita Yang lagi bumi And then the next is social function The social function of analytical exposition is to persuade the reader about this text About the idea that the idea is important matter Jadi fungsi sosial dari analytical exposition ini adalah untuk meyakinkan para pembaca Bahwa teks ini, ide ini yang ditulis oleh seorang penulis ini adalah Teks atau ide yang penting, penting untuk dibahas That is the social function of analytical text Sekarang kita bahas generic structure Struktur dari analytical text Strukturnya ada tiga Yang pertama tesis Yang kedua argument Dan yang ketiga adalah reiteration The first one is thesis In thesis we can find the introduction and also the writer's mind idea Jadi dalam tesis ini kita bisa menemukan pengenalan dari topik yang dibahas oleh penulis Dan juga ide utama dari si penulis ini Jadi kita bisa tahu apa sih ide yang disajikan oleh penulis Apakah penulis ini pro atau kontra dengan topik yang sedang dibahas The second one is arguments And the arguments we can find some arguments to support the writer's mind idea Jadi dalam poin yang kedua, struktur yang kedua ini ada argumen Di dalam argumen ini ada beberapa argumen Untuk mendukung posisi dari si penulis Untuk mendukung ide dari si penulis Nah biasanya disini penulis menyajikan argumen-argumen yang faktual Contohnya dengan mencari argumen-argumen yang terpercaya dari jurnal, ilmiah, atau lain sebagainya Untuk meyakirkan kita bahwa topik yang dibawa oleh penulis ini adalah penting Next, the last generic structure of analytical exposition text is re-iteration In this section we can see where the writers restating their point of view Jadi dalam re-iteration ini kita bisa menemukan penegasan kembali dari si penulis Tentang point of view mereka Tentang ide mereka untuk memperkuat topik mereka Bahwa topik ini penting untuk dibahas Oke, next is language features The first language features of analytical exposition text is simple presence Do you still remember the patterns of simple presence? The pattern is subject plus verb 1 You can add S or ES It depends on the subject and then object at last Selanjutnya kita bahas language features Yang pertama itu ada simple presence Jadi analytical exposition text ini menggunakan simple presence Kalian masih ingat pola kalimatnya yaitu subject Kemudian kata kerja bentuk pertama Kalian bisa menambahkan S or ES tergantung pada subjectnya Kalau subjectnya I, you, we, they Kata kerja bentuk pertamanya tetap tanpa diubah Tanpa ditambahkan S atau ES Tapi kalau subjectnya he, she, or it Atau nama orang Itu harus ditambahkan S atau ES Baru kemudian objek di akhir The second one is connective words Okay, we can use connective words in analytical exposition text To add some ideas, you can use besides, furthermore, in addition When you want to compare the ideas, you can use but, meanwhile, on the other hand Jadi language features dari analytical exposition text yang kedua ini adalah connective words Jika kalian ingin menambahkan ide dan menggabungkan ide yang pertama ke yang kedua Kalian bisa menggunakan besides, furthermore, in addition Tapi kalau kalian ingin membandingkan ide dari ide yang pertama ke yang kedua Kalian bisa menggunakan but, meanwhile, on the other hand, dan lain sebagainya The next language features of analytical exposition text is to show cause and effect You can use because, by, despite, as a result Jadi language feature yang ketiga ini adalah untuk menunjukkan cause and effect Sebab, akibat, dalam hal ini kalian bisa menggunakan conjunction Because, by, despite, ataupun as a result And the last language features of analytical exposition text Is using the opinion based words For example, like, seem, feel, know, realize Jadi, language feature yang terakhir di dalam analytical exposition text ini adalah Menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat opini Contohnya seperti, seem, feel, know, realize, dan lain sebagainya Oke, now I will explain the differences between analytical and hortatory exposition So, the differences is on the last section of the generic structure Jadi, perbedaan dari analytical dan hortatory exposition ini ada pada step terakhir di generic structure Jadi, kan tadi di generic structure-nya ada tiga Yang pertama, thesis Yang kedua, argument Dan yang ketiga adalah reiteration Itu kalau analytical exposition Nah, kalau hortatory exposition itu perbedaannya di yang ketiga Yang pertama, thesis Yang kedua, argument Dan yang ketiga adalah recommendation In the analytical exposition text The reiteration In the reiteration The writer will restate their main idea in the reiteration Jadi, dalam reiteration Penulis itu akan menegaskan kembali tesis mereka Untuk menegaskan bahwa topik ini penting untuk dibahas In the hortatory analytical exposition In the last section of generic structure Which is recommendation The writer will give a recommendation Or an action to the reader Jadi, dalam hortatory exposition Di dalam generic structure yang ketiga Yaitu recommendation Penulis akan menambahkan rekomendasi Misal, penulis pro atau kontra terhadap topik yang sedang ia bahas Maka di rekomendasi Penulis akan memberikan rekomendasi bahwa ini tidak baik dilakukan Atau ini baik dilakukan Atau ajakan jangan ini, jangan begitu That is the differences in the analytical and hortatory exposition Okay, now we can see the example of analytical exposition Please read the text The importance of mobile phone Please pay attention on the first paragraph So, the first paragraph is the introduction or the thesis Where the writers give their main ideas Jadi, di dalam paragraf yang pertama ini Adalah introduction atau tesis Dimana penulis memberikan ide utamanya Next, the second and the third paragraphs are the arguments Jadi, pada paragraf yang kedua dan yang ketiga ini adalah Argumen Dimana penulis memberikan Argumen atau bukti-bukti untuk memperkuat Opininya tentang the importance of mobile phone And the last paragraph is the reiteration Where the writers restate their main ideas Jadi, di dalam paragraf yang terakhir inilah yang disebut reiteration Dimana para penulis menegaskan kembali tentang ide mereka That's all for today guys Thank you very much For watching my videos Hope we will see the next meeting That's all for today Thank you very much Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you